Yo guys, Pixel 7 Pro, handphone yang satu ini banyak dipuja-puja di luar sana. Gue, sebagai Pixel fan, yang selalu beli Google Pixel sejak yang pertama, yang bahkan pernah menjadi orang yang pertama jualan handphone Pixel di TalkPad, merasa gue butuh ngebalansin pandangan-pandangan tersebut. Karena menurut gue, Pixel 7 Pro ini patut layak dan perlu di-roasting. Gue nggak bilang Pixel 7 Pro ini jelek ya, in fact, gue puas dan akan tetap jadiin ini daily driver. Cuma, ntar lah, makanya ditonton sampai habis. Buat kalian yang sesama fans Pixel yang punya kuping tipis, mending jangan nonton ya. Buat yang bermental baja, yuk kita ngobrol. Secara garis besar, kenapa gue merasa Pixel 7 Pro ini patut di-roasting, karena stance gue dari dulu soal iPhone. Gue selalu nyelak satis soal upgrade tipis-tipis ala iPhone. Hampir setiap generasi perubahannya minimal banget. Paling berasa ya, pas iPhone XS Max ke 11 Pro series ya, rasanya ya. Dan begitu Pixel 7 Pro ini keluar, gue bisa bilang upgrade itu lebih tipis lagi daripada iPhone tahun ini. So, harus fair dong. Masa iPhone doang yang kena roasting di K2G? Pertama, design. Mirip-mirip aja. Ya, ada lah beda sedikit. Itu pun masih ada yang lebih suka yang lama. Gue sih suka ya yang baru ini ya, cuman mungkin itu pandangan gue sebagai pixel fan aja. Ada biaya sedikit di situ. Display. By spec and real usage, sama aja. 120Hz QHD plus AMOLED. Cuman sekarang bisa kita atur jadi running Full HD doang. Itu pun gue sempat baca ada yang bisa enable settingan tersebut di Pixel 6 Pro. Apa jangan-jangan sekarang di Android 13, Pixel 6 Pro udah beneran bisa begitu? Drop comment ya, di bawah. Terus, performance. Aduh, ini lagi. Sepelit-pelitnya Apple sama upgrade, tiap tahun dia pasti upgrade chipset jadi lebih kenceng kan? Dan lumayan signifikan. Kalau tahun ini minimal di seri Pro-nya lah. Kan kalau yang non-Pro masih pake chipset tahun lalu tuh. Bahkan tahun ini stabilisasi performance-nya membaik di seri Pro-nya. Ketika dipake gaming berlama-lama. Nah, ini. Tensor G2. Kurang lebih masih sama lah sama pendahulunya Tensor G1. Ada sih upgrade dikit dari sisi jenis maupun frekuensi core-nya. Upgrade GPU serta hal-hal kecil lainnya. Tapi intinya mah sama aja. Performance-nya juga naik cuma tipis-tipis. Stabilisasi performa kurang oke. Soal panas pun walaupun ada improvement, improvement tetep lebih cepat naik ya suhunya. Nge-record 4K 60fps, 6 menit udah overheat dan shutdown kameranya. Jauh banget ini dari chipset terbaik Android tahun ini. Snapdragon 8 Plus Gen 1. By the way, tau gak guys? Di game yang gue mainin tiap malam, LL Wild Rift, Pixel 7 Pro ini bener-bener di treat layaknya handphone kentang. Opsi grafis gak bisa rata kanan, bos. Buset. Kedar info ya, Wild Rift ini salah satu game yang rajin menyesuaikan opsi grafis dengan kemampuan device. Sebagai contoh, di ROG 6 dia bisa 120fps, tapi di Xiaomi 12S Ultra, which pake chipset yang sama, gak bisa. Nah, kalo di PUBG, Apex Legends, Tower of Fantasy sih bisa ya, Pixel 7 Pro ini rata kanan. Untuk performanya sendiri, aduh, nanti aja ya di video full review-nya. Intinya sih, not so good. Efisiensi daya pun buat kegunaan gue mirip-mirip aja dari Pixel 6 Pro. Ada yang bilang lebih baik ya, tapi sejujurnya buat gue yang di Pixel 6 Pro bisa dapet 6 jam SOT, ya sama-sama aja di sini juga 6 jam SOT dengan pemakaian standar ala gue. By the way, baterainya ya sama-sama 5000 mAh. Ini gue rasa, apa ya, kayak Google kena prank Samsung gitu. Jadi gini, transfer itu kan basisnya dari Exynos yang dimodif lagi sama Google ya. Nah, Samsung-nya sendiri udah stop menggunakan Exynos di flagship-nya, pindah ke Snapdragon. Di mayoritas negara. Bahkan rumornya sampe tahun depan pun bakal begitu. Seolah, langsung bilang, kena deh Google. Next, kamera. Gue gak ada komplain deh sebenernya ya, bagus banget. Kalau mau jujur, hampir semua peningkatan di kamera Google Pixel 7 Pro ini seharusnya bisa didapatkan di Pixel 6 Pro, kalau Google mau. Karena mostly software. Sensornya kan sama. Perbedaan paling ada di telephoto yang tadinya 4 kali jadi 5 kali zoom, serta bisa moto makro sekarang. Gak terlalu signifikan menurut gue perbedaannya. Sementara, trik-trik software kayak fitur unbler, super resume yang lebih baik, akurasi warna yang lebih baik, cinematic video, processing night sight yang lebih baik, itu semua harusnya bisa didapatkan di Pixel 6 series. Kenapa begitu? ingat, otaknya alias chipsetnya masih mirip soalnya. Terus soal video, gak ada peningkatan yang berarti, masih belum bisa nyalip iPhone 14 Pro. Sisa handphonenya asli deh, mirip-mirip aja. OS jelas sama ya. Fitur-fitur AI kebanyakan gak kepake atau gak maksimal jalannya di Indonesia dari jaman Pixel 6 sekalipun. Ya, gue maklum sih, karena memang ini Indonesia bukan negara di mana Pixel ini dijual secara resmi. Terus soal charging juga gue tes, masih sama, kurang lebih tetap 23 Watt maksimal dia narik dayanya. Sesuai dengan info di halaman web Google. Gue heran ya, kenapa sih gak mau adopsi faster charging? 65 Watt aja gue sebenarnya bakal udah seneng banget. Gak usah yang heboh-heboh sampe ratusan Watt lah. Nama lu sama Infinix, ada sih satu hal yang gue ngerasa peningkatan dan gue apresiasi banget. Yaitu adalah penerimaan sinyalnya lebih bagus sekarang. Upgrade nih modemnya, walaupun sama-sama modem buatan Samsung. Dari versi 5.1.2.3 jadi 5.300. Nah gini, intinya menurut gue, Pixel 6 Pro pas keluar ya harusnya kayak Pixel 7 Pro ini. Lebih minim bug dan lebih mateng polesannya. Tapi gini, ada satu hal yang mampu meringankan kekecewaan gue terhadap lini handphone favorit gue yang satu ini. Harga. Di tahun di mana kelangkaan komponen elektronik memaksa banyak produsen smartphone harus memilih antara naikin harga demi menjaga kualitas atau courting spek demi mempertahankan harga, Google bisa mempertahankan harga Pixel 7 Series. Sebagai perbandingan, iPhone aja deh. Hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ya, harga resminya mengalami peningkatan. Nah, kita ambil contoh dari Singapura aja deh, di mana Pixel dan iPhone sama-sama dijual resmi. Bayangin guys, harga Google Pixel 7 Pro itu sama kayak harga iPhone 14 varian terendah. Dua-duanya sama-sama 1299 Singapura dolar. Kalau dimasukin dalam perspektif ini, gue jadi lebih bisa apresiasi Pixel 7 Pro. iPhone 14 itu kan juga pake chipset tahun lalu kan, ya nggak? Selain itu banyak hal di Pixel 7 Pro yang lebih unggul dari iPhone 14 seperti layar, kamera, dan lain-lain. Di luar harga dan fakta bahwa ini bedanya tipis banget sama Pixel 6 Pro, sejauh ini, jujur gue tetap suka dan puas pakenya. Jadi kalau ditanya, Bang, kalau komplainannya banyak begini, artinya bakal nggak dipake dong Pixel 7 Pro-nya, jual dong nih langsung. Boy, dalam cinta, kekurangan itu bagaikan gumbu romansa yang menghiasi hari-hari. Lagipula, Sony aja gue pake, padahal bejiburin kekurangannya. Masa iya, Pixel nggak? Oh iya, buat yang pengen beli Pixel 7 Pro, resmi bayar pajak, dan ada yang warna hazel kayak begini dengan storage 256, kunjungilah pake Gondry Store. Link udah gue taruh di deskripsi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao!